Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait aturan minuman keras atau miras setelah menuai polemik di tengah masyarakat. Perpres ini dicabut lantaran Presiden sudah menerima masukan dari banyak pihak seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh agama lainnya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NO, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain. Dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Sebelumnya Presiden Jokowi telah meneratangani aturan Blade Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal bidang usaha penanaman modal. Perpres tersebut ditetapkan pada 2 Februari dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli. Perpres Nomor 10 Tahun 2021, yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu, memang tidak mengatur secara khusus minuman beralkohol atau mikol, melainkan soal penanaman modal. Namun lampiran ketiga Perpres menyebutkan, investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Kebijakan Presiden itu menjadi mimpi buruk bagi pengrajin arak. Pasalnya, beberapa desa produsen arak, seperti di Desa Bondalem, Kejamatan Tejekule, telah menyiapkan skema pemasaran melalui BUMDES. Kepala Desa Bondalem Gede Ngurah Sadu Adnyane yang dihubungi Pia Telepon kepada Bali Ekspres mengatakan, sangat menyayangkan pencabutan aturan tersebut. Pasalnya, ada ratusan kakak di Dusun Selombo, Desa Bondalem yang menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin arak. Bahkan pengrajin arak di wilayah tersebut sudah ada sejak turun-temurun. Pencabutan perpres mengenai minuman keras ditanggapi anggota Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Provinsi Bali. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewo Made Mahayatnya mengatakan, perpres tersebut tujuannya untuk kemajuan daerah pariwisata. Selain melestarikan minuman tradisional, juga untuk menopang pendapatan asli daerah. Menurutnya, minuman tradisional arak bukan untuk menjadikan orang Bali pemabuk, melainkan untuk pariwisata Bali. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Ide Gede Komang Kresna Budi berpandangan, bahwa perpres itu semestinya telah dikaji dengan baik dan apik. Jadi, Presiden tidak gerasa gerusu, melainkan dengan tahapan dan proses yang luar biasa. Tim Bali Ekspres melaporkan.